teman-teman peserta PPG terutama daljab 1 dan daljab 2 yang sudah menyelesaikan UP berbasis domisili pasti sedang menunggu-nunggu apakah saya lulus PPG tahun 2021 ini dan kapan pengumumannya nah untuk kemajuan kita bersama mohon bantu subscribe like and share teman-teman peserta PPG di layar sudah nampak jelas ya jadi kelulusan PPG itu ditentukan oleh kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau diistilahkan dengan UKMPPG nah UKMPPG ini terdiri dari uji kinerja atau istilahnya UKIN dan uji pengetahuan atau istilahnya UP nah untuk UKIN itu ada dua yaitu UKIN pembelajaran dan portofolio nah seperti apa proses pengolahan UKIN pembelajaran dan portofolio jadi seperti ini teman-teman jadi nilai UKIN itu adalah enam kali sekor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi tujuh ya jadi nampak jelas ya bahwa nilai UKIN itu lebih banyak ditentukan oleh sekor praktek pembelajarannya yang nanti teman-teman akan mengirimkan video praktek pembelajarannya itu bobotnya enam kali tetapi ingat bahwasannya adalah nilai UKIN bisa disekor jika nilai portofolio komponen satu sampai empat salah satunya wajib ada atau tidak boleh kosong antara komponen satu sampai empat sedangkan komponen prestasi dan pengabdian itu tidak wajib ada nah seperti itu teman-teman jadi syarat-syarat ini teman-teman harus pegang dengan baik jangan sampai teman-teman gara-gara hal kecil teman-teman jadi tidak lulus nah untuk nilai UKIN teman-teman itu minimal skornya adalah 70 gitu ya berikutnya UKMPPG itu ditentukan oleh uji pengetahuan atau istilahnya UP nah syaratnya adalah nilai UP juga minimal 70 untuk mencapai nilai minimal 70 itu maka teman-teman kalau ada 120 soal ya kalau ada 120 soal maka saya berharap dan berdoa untuk teman-teman bahwasannya minimal benar itu adalah 90 atau maksimal salah itu teman-teman boleh 30 ya jadi dalam arti kalau teman-teman benar 90 berarti dibagi 120 maka teman-teman akan mendapatkan skor 75 jadi sudah aman ya karena apa minimal 70 nah nanti ya uji kinerja dan uji pengetahuan itu akan digabung ya bahwasannya nilai UKMPPG-nya itu syaratnya juga adalah minimal 70 ya minimal 70 nah seperti itu teman-teman sekali lagi jadi nilai UKMPPG-nya teman-teman itu minimal 70 dengan syarat UKIN juga minimal 70 dan UP juga minimal 70 kedua-duanya harus terpenuhi ya untuk itu terutama ini teman-teman daljab 3 dan daljab 4 yang masih berproses silahkan disimak dengan baik siapkan strategi ya mudah-mudahan teman-teman bisa lulus di tahun 2021 ini ya nah teman-teman sering bertanya bahwasannya adalah kira-kira UP ini yang sebagai penentu kelulusan tidak bukan UP sekali lagi di sini ada UKIN dan UP jadi UKIN itu minimal 70 UP juga minimal 70 ya jadi kalau teman-teman UP-nya 80 tetapi UKINnya teman-teman dapat 65 saya yakinkan teman-teman tidak akan lulus karena syarat UKIN itu adalah 70 ya jadi keduanya memegang peranan yang sangat penting jadi saran saya tidak boleh lengah ya di komponen manapun begitu nah berikutnya ada pertanyaan lagi Pak kalau begitu selama proses tidak berpengaruh ya Pak ketika kami melakukan pendidikan PPG siapa bilang tidak berpengaruh berpengaruh ya ya seperti apa itu teman-teman nggak akan bisa melakukan UKM PPG jika teman-teman tidak mengikuti proses PPG nya kan itu artinya berpengaruh yang kedua nilainya seperti apa Pak nah teman-teman ketika selesai analisis materi ajar kemudian perancangan pembelajaran termasuk juga itu adalah kegiatan pirtitnya setelah itu teman-teman harus lulus uji komprehensif ya kan kalau nggak lulus uji komprehensif teman-teman nggak bisa PPL atau teman-teman sudah lulus uji komprehensif teman-teman PPL di PPLnya teman-teman tidak melakukan dengan baik teman-teman teman-teman nggak lulus PPL apakah bisa teman-teman akan masuk ke UKM PPG nggak bisa nah begitu ya jadi semua menentukan kelulusan baik proses ya maupun uji kinerja dan uji pengetahuan semuanya punya peranan masing-masing jadi sekali lagi terutama ini adalah untuk daljab tiga daljab empat silakan teman-teman berproses dengan baik ya saya berdoa untuk teman-teman semua semoga UKIN dapat 80 malah lebih besar dari itu lebih bagus lagi dan UP juga teman-teman mendapat skor minimal 75 ya Nah untuk itu sekali lagi untuk informasi yang sangat baik ini mohon dibantu di bagikan kepada teman-teman kita semua tentunya adalah untuk kemajuan kita bersama terima kasih teman-teman semua ya semangat untuk PPG tahun 2021 ini oke 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 oke